Next, Koko Rafal masih memain tebak gambar, tapi bareng ibu-ibu yang ada di Rusunawa, KS Tubun. Lanjut, Kho. Ibu, namanya siapa? Ibu Sumi, 60 tahun. 60 tahun, masih awet muda. Selamat ulang tahun, Ibu Sumi. Sehat selalu ya. Tuh, lihat dari tadi, pengen joget-joget terus katanya. Oke, ada ibu-ibu siap semuanya ya? Oke, pertanyaan pertama. Untuk Ibu Sumi, kita main tebak gambar ya. Ibu kalau ngefans sama artis, ngefans sama siapa? Mundur, mundur, adek. Oh, cewek cowok. Cewek cowok, bebas. Chris Dayanti. Chris Dayanti kalau cowoknya? Ruben, siapa? Ruben Onsu. Oke, nah ini sekarang kita akan main tebak artis. Artis siapakah? Ini, coba. Dari matanya, coba dilihat. Dari matanya. Coba. Ayo, Ibu Sumi. Zaman sekarang, Kakak kenal. Zaman sekarang. Ayo, siapa Bu? Bu Sumi siapa? Betaria Sonata bukan? Betaria Sonata? Tidak. Terlihat dari angkatannya ya, Ibu Sumi ya. Salah, Ibu Sumi. Tidak apa-apa ya, Bu ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting goyang, Bu. Ayo, Bu. Maju, Bu. Coba Ibu namanya siapa? Yanti. Ibu Yanti. Coba tebak. Artis siapakah ini? Cewek mantu, ceweknya si Dul. Iya, iya. Siapa namanya? Ayo, betul, betul, betul. Ayo. Ceweknya Dul. Ceweknya Dul. Siapa? Dia ini sekarang sedang memerankan salah satu film komedi paling lari sepanjang masa di Indonesia. Ayo. Lima. Dulu. Empat. Ceweknya si Dul. Siapa ya? Ayo, siapa? Tadi betul. Kata ibunya tadi ini adalah ceweknya Dul Jailani. Betul. Ayo, siapa namanya, Bu? Sintia. Sintia siapa? Sintia. Sintia siapa? Ayo, Sintia siapa? Mulan Jamila, Bu. Mulan Jamila. Mulan Jamila memang mirip ya. Mulan Jamila. Salah. Calon mantunya Mulan Jamila. Oke. Ayo, ayo. Maju, maju. Ibu namanya siapa? Tiga. Dua. Satu. Oke, ibu namanya siapa? Ibu Rusmina, ini namanya siapa? Ini artisnya? Tisabian. Tisabian ini betul? Betul. Lima puluh ribu. Kamu tahu tidak, Tisabian ini sudah membintangi dua film Indonesia terlari sepanjang masa. Kayaknya, Tisab bawa keberuntungan ya. Memulai karir aktingnya dari umur lima tahun, kedua film yang dibintangi oleh Tisabian, yaitu Kakak Indi Desa Penari dan Agak Lain, sama-sama berhasil ditonton lebih dari 8 juta penonton. Jumlah ini mencatatkan rekor sebagai jumlah penonton film Indonesia terbanyak sepanjang masa. Di film Kakak Indi Desa Penari, di mana film ini Tisabian berperan sebagai karakter utama yang bernama Nur. Jumlah penontonnya tembus angka 10 juta penonton. Sedangkan di film Agak Lain, saat ini tercatat sudah lebih dari 8 juta penonton. Akting Tisabian ini memang sekeran itu sih ya warga. Terbukti nih, film-filmnya Laris Manis Tanjung Kimpul semua. Kita lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira warga masih pada bisa jawab nggak ya? Selanjutnya ibu siapa, Bu? Ibu Mugi. Ibu siapa? Mugi. Ibu Mugi. Ibu Mugi semangat dong, Bu? Semangat aja. Semangat ya? Oke, semangat. Ibu Mugi. Tebak gambar lagi ya, kalau sekarang ini tebak. Nama candi berikut ini adalah candi apa? Jangan ada yang kasih tau ya. Candi apakah ini? Perambanan. Perambanan yakin? Iya. Penonton yakin ini perambanan? Iya. Betul nggak perambanan? Betul. Betul lima bulan ibu. Nanti dah gua jadi orang tahun. Oke, coba goyang dulu dong ibu. Ibu Sumi. Coba ya. Coba ibu. Seru nih kalau dapet nih. Oke, seru kalau dapet. Kalau dapet harus joget yang heboh banget ya. Oke, siap. Ibu Sumi. Tebak makanan. Makanan apakah ini? Ibu Sumi biasa masak nggak? Masak dong. Aslinya asalnya dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Oke. Ibu Sumi. Makanan apakah ini? Rawon. Rawon yakin? Rawon yakin. Yakin rawon asalnya dari mana? Surabaya. Surabaya. Lima pulau ribu. Joget dulu bu. Joget. Joget. Jadi buat beli apa bu? Buat beli beras. Buat beli beras. Oke, selamat Ibu Sumi. Sama-sama. Oke, ibu. Tebak. Masjid apakah ini? Buat beli berasal. Buat beli berasal. Tuh. Yang bikin masjid ini Pak Ridwan Kamil. Coba. Ditilik-tilik dulu bu. Ayo. Tidak tahu. Ganti ya Pak. Kamu? Tidak tahu. Ridwan Kamil. Al-Muntah. Hah? Al-Muntah. Al-Muntah. Salah. Kubah Mas. Kubah Mas. Kubah Mas. Salah. Penonton ada yang tahu enggak jawabannya apa? Masjid apa ini? Masjid 99 Kubah. Yang ada di Makassar. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, enggak apa-apa ya Bu ya. Terletak di Pantai Losari. Nama Masjid 99 Kubah yang menjadi ikon kota Makassar ini ternyata memiliki makna yang mendalam loh. Selain karena kubahnya yang memang berjumlah 99, ternyata penamaan Masjid 99 Kubah itu digunakan untuk melambangkan nama-nama Allah SWT yang disebutkan dalam Asmaul Husna yang juga berjumlah 99. Diresmikan pada 12 Maret 2022, Masjid 19 Kubah dirancang oleh arsitek dan juga mantan gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Masjid yang pembuatannya menghabiskan biaya hingga 200 miliar rupiah ini memang dirancang dengan gaya arsitektur yang indah. Dengan maksud untuk mengajak warga Makassar dan sekitarnya untuk semakin rajin datang beribadah di masjid itu. Keren banget ya warga. Kembali lagi di Bahagia Langsung Tunay. Yuk kita cus ikutin keseruan Koko. Ibu yang tahu jawabannya tunjuk tangan. Jangan dulu sebut jawabannya ya. Tunjuk tangan, aku tunjuk baru jawab. Oke. Makanan apakah ini? Belum. Ayo. Makanan apa? Makanan apa bu? Makanan apa? Pecel. Pecel. Si ibu lagi belum juga dibalik. Udah tunjuk tangan. Makanan apakah ini? Nih. Ayo. Kueku. Tunjuk tangan ya. Kamu tahu tidak? Enggak. Apa kepanjangan dari puskesmas? Pusat kesehatan masyarakat. Belum juga ditunjuk. Ayo. Pusat kesehatan masyarakat. 50 ribu. Ayo. Ayo berdua. Ayo berdua. Tapi kan ibu ini duluan. Ibu ini duluan. Iya oke. Setiap berdua ya. Kamu tahu tidak? Nanti yang pilih penonton deh. Takut disangkanya aku curang ya. Lihat yang tunjuk tangan yang lebih dulu siapa ya. Oke ya. Siap ya. Bumbu masakan apakah ini? Penguat aroma masakan dan pengikat santan supaya tidak pecah saat dipanaskan. Gak ada. Ayo. Penguat aroma masakan dan pengikat santan supaya tidak pecah saat dipanaskan. Jangan ada yang kasih tahu. Ayo tunjuk tangan. Ayo. 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 Lihat ke depan. Lima. Lima. Lihat ke depan bu. Lima. Empat. Tiga. Apa? Kemiri. Kemiri. Lima pola ribu. Ya tidak ada yang curang ya. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih keseruannya. Selain jadi bahan utama buat para ibu-ibu yang doyan masak, kamu tahu tidak, ternyata kemiri itu beracun loh. Eits, tapi tenang, kemiri itu beracun kalau dikonsumsi dalam keadaan mentah dengan jumlah yang banyak. Efeknya itu bisa bikin mual, muntah, juga diare. Racun ini disebabkan oleh kandungan asam hidrosianik yang terdapat di dalam biji kemiri. Uniknya, kalau dimasak dengan benar, kemiri ini justru bisa menambah rasa gurih pada makanan secara alami, juga mengikat santan supaya tidak pecah saat dipanaskan, sehingga kekentalan dari kuah pada masakan tetap terjaga. Terima kasih telah menonton!